Hai Sobat Literasi semua, kali ini kita akan membahas sejarah tingkat perpustakaan Sumantai. Tumbuhan perpustakaan dimulai tahun 1959, yaitu berdirinya perpustakaan negara di Tanjung Pinang. Pada tahun 1967, perpustakaan negara berpindah ke kota Pekanbaru, seiring dengan berpindahnya pusat pemerintahan Provinsi Riau. Pada tahun 1978, perpustakaan negara berubah menjadi perpustakaan wilayah yang namanya masih terkenal hingga saat ini, yaitu yang disingkat dengan Puswil. Di tahun 1989, perpustakaan wilayah Provinsi Riau menjadi perpustakaan daerah yang merupakan instansi vertikal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan daerah Provinsi Riau berubah menjadi perpustakaan nasional Provinsi Riau di tahun 1997. Gedung perpustakaan yang dulu berada di daerah Rubah, Kecematan Kaya, pindah ke lokasi strategis di Jalan Sudirman sekarang. Gedung yang dulunya berupa gedung DPRD Provinsi Riau ini direnovasi menjadi perpustakaan dan diresmikan pemakaiannya di tahun 2008 oleh Gubernur Riau, H.M. Rusili Zainal. Sementara, Wakil Presiden Yusuf Kala meresmikan nama perpustakaan ini menjadi perpustakaan Suman H.S. Nama perpustakaan Suman H.S. diambil dari nama pujangga asli Riau, kelahiran Tapanuli, yaitu Suman Hatibuan. Jadi namanya sekarang bukan Puswil lagi ya, tapi perpustakaan Suman H.S. Ayat pembaca, ayat keperpustakaan, salam literasi. Terima kasih telah menonton!